Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Berburu di hutan kopi, yaitu di bagian yang ketiga Inilah cerita selengkapnya Sampai di desa, tuan rumah ternyata telah mempersiapkan hidangan untuk sarapan Anissa juga sepertinya telah kembali dari sumber Kami pun sarapan bersama, hidangan sederhana, namun dinikmati di tengah suasana kekeluargaan Dan udara pekunian yang sejuk, membuat makanan yang kami santap terasa begitu nikmat Selesai sarapan, aku lalu mendekati junior, yang tengah asik membersihkan senapanya Semalam, aku belum puas menginterogasinya, dan pagi ini sepertinya, waktu yang tepat untuk mengorek keterangan dari anak itu Apa yang sebenarnya membuat junior sampai menghilang tadi malam Semalam kamu kemana? Tanyaku to the point Sejenak junior mengangkat wajahnya, dan menataku Hanya sejenak, lalu kembali menunduk dan pura-pura kembali mengelap senapanya Jelas, kalau anak itu berusaha untuk menghindari pertanyaanku Kenapa semalam kau bisa sampai berada di sumber itu? Tanyaku lagi Kembali junior menataku nanar Ada rasa bimbang, yang jelas terpancar dari surat matanya Dan alih-alih menjawab, ia jutur di selingkuk memperhatikan sekeliling Seolah takut kalau apa yang akan dikatakannya Itu didengar oleh orang lain Pelan-pelan anak itu, lalu membuka mulutnya Berusaha untuk menjawab pertanyaanku Namun niatnya tertahan Saat tiba-tiba, suara Pak Adi terdengar memanggilku Mau ikut gak? Tanya Pak Adi sambil mengambil kami Kemana pak? Turun Menjual hasil panen warga Sekalian belanja kebutuhan warung Jelas Pak Adi Akhirnya Anissa memang buka warung sederhana Yang menjual aneka kebutuhan warga desa ini Ikutlah Saudku sambil berdiri Aku juga ikut Junior tak mau ketinggalan Lalu kami membantu beberapa warga Menaikan hasil panen mereka Kedalam sebuah mobil pickup Yang akan membuat kami Turun ke kaki gunung Juga beberapa tabung gas kosong Milik akhirnya Anissa Yang nantinya Akan disiulang Dan dijual di warungnya Semalam Aku diminta untuk menemani Anak salah satu warga kesumber Mau ambil air katanya Ujar Junior Saat pickup yang kami tumpangi Mulai merep turun Perempuan Tanya aku Sambil menahan karung Yang nyaris menimpaku Akibat guncahan mobil Yang berjalan di jalanan nyata rata Saat itu Kami memang hanya duduk berdua Di bak belakang Sementara Badi Yang menjadi pengemudi Berhimpit-himpitan Dengan Anissa dan ayahnya Di kabin depan Iya Jawab Junior singkat Matamu memang gak bisa Lihat perempuan pening dikit Dengusku Ya siapa yang sangka Kalau itu perempuan Jadi jadinya mas Orang gada yang aneh sama sekali kok Cantik Kakinya juga nampak tanah Dan bodinya mas Kayak gitar Spanyol Saat jalan di depanku Weh Goyangannya mas Nah itu Belum apa-apa Matamu udah jelalatan Kemana-mana Pantas saja Gak bisa beda Dimana orang Mana setan Jadi-jadian Sungutku kesal Anak itu Hanya nyengir Seolah tanpa rasa Bersalah sama sekali Terus Tanyaku Ya aku antar gadis itu mas Sampai ke mata air Dia celah di depan Aku ikutin dari belakang Bu parfumnya Memangkah aneh si mas Kayak wangi bunga apa gitu Aku lupa Nah Pas sampai di sumber air itu mas Sambil nunggu Gadis itu ngambil air Aku iseng-iseng Matik bawa kopi mas Cuma beberapa pici Gak sampai Tuhan menit Pas aku nulai Kesumber lagi Gadis itu Sudah gak ada mas Terus Ya jelas aku panik mas Mana tempat itu Aku gelap banget Dan berada di tengah hutan Aku lalu berniat Untuk kembali ke desa Dan minta bantuan Tapi ke disitu Tiba-tiba menghadangku mas Dan wajahnya Sudah berubah Hancur Sehancur-hancurnya Penuh darah Dan berpusat Busuk Dia menghadangku Dan berdekat ke arahku mas Tentu saja Aku takut lah mas Aku mundur Tapi sialnya Aku Justru terpleset Dan jatuh ke dalam sumber Gadis itu Masih terus mendekat Karena aku mas Sementara tubuhku Yang masih berada Dalam kolam sumber itu Tiba-tiba Menjadik aku Gak bisa digerakkan Sama sekali mas Lalu Lalu sampai datang Sama mas edi Aku senang Bukan kepalang Waktu itu mas Aku berterak teriak Manggilmu mas Tapi sepertinya Sampai gak denger Bahkan gak melihat Keberadaanku Sama sekali Hantu itu Ia nutupin Telinga dan pelihatanmu Dan mas edi mas Bahkan Hantu itu juga Yang dorong Sampai jatuh Ke dalam curang Aku terdiam Mencoba mencernak Ucapan junior itu Sangat termasuk Kakal sepertinya Tapi tak mungkin juga Junior berbohong Mingat semalam Saat ku temukan Kondisinya Sudah nyaris Mati kedinginan Lama aku di sumber itu mas Nyaris Nyaris tenggelam Di dalam sumber Tanpa bisa Berilas sama sekali Aku ketakutan Waktu itu mas Juga kedinginan Dan kelaparan Beberapa warga Yang juga datang Mencari ku Ke sumber itu Juga tak bisa Sebelumnya Siang harinya Aku juga nyaris terprosok Kedalam curang itu Didekat sumber Kalau saja Tidak diingatkan Oleh junior Juga tadi pagi Saat hal yang sama Terjadi saat Nenek pencari Kayu bakar itu Mengingatkan Saat aku nyaris Terjun ke curang Gedis misterius Dan curang Aku jadi ingat Cerita Anissa Tentang Aini Anak warga Desa setempat Yang dulu Mati jatuh Ke curang Lalu Kedua orang tuanya Menyusul Beberapa tahun kemudian Juga di curang Yang sama Dan Ada beberapa Warga desa Lagi Yang mengalami Hal yang sama Mungkinkah Ada hubungannya Antara Aini Dan kejadian Yang menimpa Junior semalam Kalau iya Kenapa Justru kami Yang diteror Oleh penampakan Keris itu Bukan warga Desa setempat Lalu Nenek pencari Kayu bakar Lalu Nenek pencari Kayu bakar Yang misterius itu Apa Maksud dari Pesan yang Diucapkannya Tadi pagi Hati-hati Jangan terkecoh Oleh siapapun Di sini Selalu ingat Dengan sang pencipta Dan jangan Pernah lengat Sedikitpun Sebuah pesan Yang justru menimbulkan Sejuta pertanyaan Di hatiku Hati-hati Terhadap apa Terkecoh Terhadap siapa Dan lengat dari apa Sampai mobil Bersama junior Sipuk membantu Ayahnya Anissa Menjual hasil bumi Sementara Anissa Nampak asik Berbincang Dengan seorang Gadis cantik Yang sepertinya Adalah Anas Di pemilik toko Dilihat Dilihat dari wajahnya Untuk Untuk mengurus Samputan itu Dan laki-laki Gadis itu Hanya menatapku Sinis Jangan takut Aku gak gigit kok Ujarku lagi Mencoba Berselorong Gadis itu Masih Mandangiku Kali ini Dengan tetapan Sinis Ah Biar ku tebak Namamu Diawali dengan Huruf A B C D E F G K I C K L M M ya M atau L ya L Lana Atau Lani Atau Lina Atau Lisa Iya Lisa Lisa Marani Nama yang cocok Untuk gadis Cantik kamu Benar begitu Gadis itu Nampak terkejut Namun Seolah senyum Samar Mulai menggembang Di bibirnya Aku bersorak Dalam hati Tentu saja Aku bisa Mendebak Namanya Dengan benar Karena sebelumnya Telah diberitahu Oleh Sopir Pickup Mei Ani Cantik Deh Wah Ini Seloraku Semakin Berani Akhirnya Jebol juga Pertahanan ke Disitu Kami lalu Mengobrol tentang Berbagai hal Yang tak penting Melihat Penampilan Ke disitu Yang lumayan Intelekt Sengaja Aku memilih Topik Yang juga Lumayan Berat Dari Membah Sebeganika Kuantum Teori Relativitas Sampai Soal Toko Oppenheimer Dengan Salah Satu Penelitiannya Yaitu Manhattan Project Aku juga Menyinggung Soal Apakah Roket Terbang Lulus Atau Melawan Maupun Mengikuti Orbit Bumi Membahas Soal IIS Yang Menelan Kedua Dana Sembarangan Juga Berangan-Rangan Butuh Waktu Berapa Lama Untuk Menembus Inti Milky Wai Tak Lupa Juga Bahan Bagar Centaurus Dan Bintang Proxima Entah Paham Atau Justru Menertawakan Kebunduanku Garis Itu Mencoba Menangkapi Semua Jahanku Hanya Dengan Sesekali Tersenyum Dan Manggut-manggut Hingga Setelah Beberapa Saat Seruan Anissa Mengganggu Kasihkan Kami Mas Ayo Balik Seruan Anissa Iya Sebentar Sautku Sambil Melombekkan Tangannya Mas Aku tinggal Nih Seruan Anissa Bernada Tak senang Gini Membuatku Terpangsa Menyudahi Obrolanku Dengan Me Ani Ya Sudah Ya Me Rona Besar Sudah Manggil Sampai Jumpa Dilan Kesempatan Mei Pulang Dari Kaki Gunung Hari Sudah Siang Setelah Makan Siang Bersama Aku Kembali Melakukan Survei Ketempat Yang Berbeda Kali Ini Aku Memberanikan Diri Untuk Masuk Lebih Dalam Kedalam Hutan Pemohonan Semakin Rapa Disini Hingga Sindir Matahari Kesulitan Untuk Menembusnya Membuat Udara Disini Menjadi Terasa Lebih Dingin Bahkan Saat Siang Polong Sekalipun Kucoba Memanjat Sebuah Pohon Besar Dengan Bantuan Tali Wobing Dari Atas Pohon Ini Aku Bisa Lebih Luasa Untuk Mengamati Seluruh Penjuru Hutan Beberapa Kali Aku Melihat Pergerakan Hewan Hutan Yang Membuat Tangku Menjadi Katal Untuk Segera Menarik Picu Senapan Puas Mengamati Aku Kembali Turun Lalu Menjelajah Inci Demi Inci Sulut Hutan Itu Sekor Musang Yang Merunduk Diam Diantara Akar Pohonan Menarik Perhatianku Aku Segera Mengendap Dan Mempersiapkan Senapanku Lalu Lalu Begitu Binatang Itu Telah Berada Dalam Jangkauan Senapanku Menyalak Timah Panas Melesa Dan Mendara Telak Di Kepala Binatang Malang Itu Hitsot Musang Musang Terkapar Tanpa Sempat Mengelepar Segera Kupungut Binatang Itu Dan Kumasukkan Kedalam Plastik Sebelum Kusimpan Dalam Rancel Aku Kembali Berjalan Namun Baru Beberapa Tindak Aku Merasa Kalau Ada Yang Sedang Mengikutiku Manusiaka Atau Aku Melih Waspada Sambil Terus Berjalan Dan Pura-pura Tak Tahu Kalau Sedang Diikuti Tanganku Merabah Dan Buka Sarung Pisau Yang Terselip Di Binggangku Lalu Dengan Gerakan Yang Sangat Cepat Aku Berbalik Sambil Munus Pisau Yang Kini Telah Tercabut Dari Sarung Nihil Tak Ada Siapapun Di Belakangku Padahal Tadi Dengan Jelas Aku Mendengar Langkah Kakinya Atau Hanya Perasaanku Saja Memang Kuakui Hawa Di Hutan Ini Mulai Tak Terus Nyaman Terlalu Dingin Kurasa Memang Sinar Matahari Tak Bisa Menembus Lebatnya Pemohonan Tapi Tetap Saja Takkan Sedingin Ini Kecuali Ada Sesuatu Yang Menjadi Penyebabnya Sesuatu Yang Misterius Aku Kembali Berjalan Dengan Tetap Penuh Kewasbaraan Dan Lagi-lagi Aku Merasa Sedang Diikuti Pisau Di tanganku Sarungkan Lalu Tanganku Beralih Merapa Pistol Airgun Yang Terselip Di Dadaku Mampus Mampus Lagi-lagi Dengan Gerakan Setepat Gelat Aku Berbalik Sambil Merdongkan Pistol Yang Setiap Kutembak Dan Kembali Aku Dibuat Penasaran Karena Yang Kudapati Hanyalah Lebatnya Pemohonan Tak Ada Sosok Yang Bergerak Sama Sekali Jancok Aku Menengus Kesal Berbalik Dan Melanjutkan Perjalanan Dan Nyari Mati Ini Orang Aku Berlari Mengejar Sosok Berbakan Putih Yang Menyelinap Di balik Pohon Besar Tak Jauh Di Depanku Pistol Di Tanganku Sudah Siap Tembak Namun Lagi-lagi Sosok Itu Menghilang Aneh Ini Benar-benar Aneh Jodah Waktu Antara Kelopatan Sosok Itu Kebalik Pohon Dengan Kejabatan Lariku Untuk Sampai Di Balik Pohon Itu Hanya Beberapa Detik Tak Mungkin Sosok Itu Bisa Menghilang Begitu Cepat Kecuali Bus Benar Terbang Sosok Putih Itu Kini Terbang Dari Arah Depanku Meleset Cepat Lewat Di Atas Kepalaku Reflek Aku Mutar Tubung Mengikuti Arah Gerak Pusuk Itu Dan Wasuk Kembali Aku Dibuat Jatuh Terjengkang Oleh Gadiran Nenek Pencari Kayu Bakar Yang Tiba-tiba Muncul Di Depanku Sangat Dekat Hingga Kedua Ujung Hidung Kami Sempat Bersentuhan Terasa Kaget Yang Bukan Kepalang Membuat Kerja Cantungku Menjadi Tak Terkenali Terasa Nyeri Terasa Menggigit Membuat Dadaku Terasa Sangat Desak Buru Buru Aku Merabah Salah Satu Kantong Raselku Mencari Obat Yang Memang Selalu Tersedia Disitu Dan Langsung Menelanya Sejenak Aku Terbaring Diam Dengan Masa Terbejam Mencoba Menetalkan Kerja Cantungku Yang Nyaris Kolep Juga Mengatur Nafasku Yang Sudah Nyaris Putus Ditengkorokan Kamu Kenapa Tanya Si Nek Tanpa Rasa Besalah Aduh Nek Jangan Suka Bikin Kaget Gitu Napa Hampir Saja Satu Copot Tadi Untung Saja Aku Selalu Siap Obat Obatan Yang Masih Muda Kok Kagetan Pake Obat Begituan Sekala Lagi Memang Kamu Sakit Apa Enggak Nek Ini Cuma Obat Buat Kamu Itu Enggak Sakit Cuma Kondisimu Saja Yang Lemah Kamu Kurang Latihan Makanan Yang Kau Makan Juga Kebanyakan Yang Nk Sehat Dan Pikiranmu Sepertinya Lebih Nk Sehat Lagi Apa Yang Mengganggu Pikiranmu Anak Muda Eh Enggak Konek Tadi Cuma Mungkin Ada Warga Yang Usil Menakut Nakut Tiku Oh Enggak Takut Paling Itu Cuma Orang Gila Yang Suka Kelayapan Disini Eh Memang Ada Nek Orang Gila Yang Suka Keluyuran Sembarangan Dutan Banyak Sering Kulihat Orang Gila Yang Sengaja Dibuang Dan Dibiarkan Mati Disini Oh Begitu Ya Nek Aku Manggut Manggut Meski Tak Sepenuhnya Percaya Dan Ucapan Itu Sekejam Kejam Orang Masa Tegas Membang Orang Sembarangan Di Hutan Seperti Ini Yang Meskipun Mereka Gila Tapi Kan Mereka Tetaplah Manusia Nenek Sendiri Ngapain Disini Tanya Aku Biasa Tuh Lagi Nari Kayu Bakar So Si Nenek Sambil Mengerling Gara Tumpukan Ranting Ranting Kering Yang Telah Berhasil Dikumpulkannya Nenek Setiap Hari Nyari Kayu Bakar Begini Iya Itu Sudah Jadi Kerjaan Nenek Setiap Hari Kerjaan Jadi Iya Nenek Tukar Dengan Makanan Dan Kebutuhan Nenek Sehari-hari Ah Ibarasanya Mendengar Penuturan Wanita Tua Itu Di Usianya Yang Sudah Sang Tenja Ia Masih Harus Bersusah Payah Keluar Masuk Utan Hanya Demi Mendapatkan Suat Makanan Kemana Gerangan Keluarga Si Nenek Apakah Mereka Juga Sudah Ijar Ke Kota Seperti Yang Diceritakan Oleh Anissa Kemarin Biar Saya Bawain Ya Nek Aku Lalu Berusaha Untuk Membantu Membuahkan Ikatan Kayu Bakar Milik Si Nenek Yang Sepertinya Lumayan Berat Itu Beneran Membawain Ini Berat Loh Ujar Si Nenek Ya Beneran Lah Nek Ini Biasanya Bawakan Nenek Jalan Duluan Saja Biar Saya Ikutin Dari Belakang Ujarku Serius Ujaran Yang Kemudian Aku Sesali Sampai Detik Ini Bagaimana Tidak Ikatan Kayu Bakar Yang Terlihat Enggak Seberapa Itu Ternyata Lumayan Berat Setelah Aku Menggat Tumbukan Kayu Itu Dengan Tali Webbing Yang Kubawa Dan Menaikan Ke Pundaku Aku Pun Melangkah Tertari Tati Mengikuti Langkasi Nenek Yang Terlihat Sangat Santai Langkahnya Begitu Ringan Menyusuri Jengkal Demi Jengkal Jalan Setapak Di Hutan Itu Tanpa Memperdulikan Aku Yang Sudah Ngos-ngosan Berjalan Di Belakangnya Sambil Membuat Beban Berat Syukurlah Tak Lama Kami Sampai Juga Di Tepi Hutan Hangatnya Sinar Mentari Sedikit Demi Sedikit Mulai Bisa Kurasakan Sambil Berjalan Aku Terus Bertikkan Langkah Si Nenek Yang Sepertinya Selalu Berusaha Menghindari Sinar Sang Mentari Aneh Dan Saya sudah Mendekati Desa Tiba-tiba Langkah Si Nenek Terhenti Aku Cepat Berlindung Berlindung Sepalip Hoan Besar Didekatku Aneh Lagi-lagi Aneh Angin Tiba-tiba Datang Seperti Ini Saat Tiupan Angin Itu Berhenti Kulihat Si Nenek Telah Menaiki Kundukan Tanah Yang Menuju Kejaran Desa Aku Pun Dengan Sedikit Puru-puru Segera Menyusulnya Sampai Di Atas Segera Kuturunkan Ikatan Kayu Bakar Itu Dari Bundaku Nek Ini Kayu Loh Kemana Andrit Lagi-lagi Nenek Itu Ternyata Telah Menghilang Secara Misterius Benar Benar Aneh Eh Ini Niat Berburu Apa Mau Cari Kayu Tanya Anissa Dari Dalam Pickup Yang Melintas Di Jalan Itu Ah Aku Bahkan Tak Menyadari Kedatangan Kendaraan Itu Niatnya Tadi Cuma Survei Tapi Kau Malah Nomor Segin Nom Plok Sawutku Sambil Memarkan Mustang Yang Tadi Kudapai Di Hutan Tak Terus Kau Bakar Ini Pika Berhenti Lalu Anissa Turun Dan Menghampir Aku Ini Punya Nenek Tadi Ketemu Di Hutan Karena Kasian Ya Sekalian Aja Aku Bawain Sampai Kesini Nenek Nenek Siapa Aku Lalu Menceritakan Soal Nenek Pencari Kayu Bakar Yang Sudah Beberapa Kali Aku Temui Selama Berada Di Desa Ini Anissa Mendengarkan Dengan Sangat Serius Demikian Juga Si Sobir Pickup Bahkan Kini Keduanya Sering Pandang Dengan Wajah Yang Sedikit Menegang Kamu Serius Mas Ketemunan Itu Ya Serius Lah Nah Ini Putihnya Kau Bakar Ini Kita Pulang Sekarang Mas Eh Tapi Pulang Sekarang Suara Anissa Yang Bernada Sangat Keras Tegas Itu Membuatku Tak Bisa Mementer Lagi Segera Kustater Motor Tail Dan Kulajukan Mengikuti Mobil Pickup Yang Dinaik Anissa Song Kayu Bakar Milik Si Nenek Terpasta Kutinggalkan Di Tempat Itu Juga Tali Wobing Yang Tadi Kukunakan Untuk Mikat Sampai Di Basecamp Aku Segera Mengeluarkan Hasil Buruanku Yang Langsung Disambut Ule Anissa Dengan Cekatan Ke Disitu Lalu Menguliti Dan Mengolah Hasil Buruanku Itu Benar-benar Gadis Yang Pengertian Ia Memasakan Masakan Spesial Untuk Urap Urap Yang Rasanya Luar Biasa Enak Tak Mau Mengecewakan Usaha Disitu Aku Pun Lalu Makan Dengan Lahap Selesai Makan Kuliah Junior Datang Dan Wajah Segar Sepertinya Ia Baru Saja Selesai Mandi Ah Lebih Baik Aku Juga Mandi Yang Baru Jampat Ini Masih Ada Waktu Untuk Sekedar Mandi Dan Berhiterahat Sebelum Jam Lima Nanti Kami Harus Kembali Bereaksi Memburu Pemutan Lagi Aku Pun Segera Bergegas Menuju Ke Sumber Mata Air Melucuti Pakaian Dan Merendam Tubuhku Di Air Yang Sejuk Dan Menyegarkan Itu Dan Seperti Tadi Pagi Kali Ini Aku Juga Mandi Sambil Merekam Pemandangan Alam Di Sekitar Sumber Tak Puas Bahasnya Aku Mengagumi Keindahan Alam Cipta Tuhan Yang Luar Biasa Indah Ini Sambil Menikmati Sensasi Angin Sore Yang Menerpa Tubuhku Yang Basah Aku Benar-benar Merasa Bisa Menyatu Menyatu Dan Alam Di Tempat Ini Tengah Siden Kameraku Telinganku Sayup Sayup Mendengar Suara Sekikan Di Atas Sana Dan Saat Kutoleh Astaga Nagya Laki-laki Perempuan Perempuan Desa Itu Mendapat Pemandang Gratis Dari Tubuhku Yang Telanjang Tanpa Busana Ampun Dah Laki-laki Aku Kena Song Pulang Dari Sumber Hari Belum Terlalu Sore Masih Ada Faktu Untuk Sekedar Beriterahat Sebentar Sambil Memerisah Perlalatanku Dan Saat Aku Tengah Duduk Di Teras Sambil Mengelap Senapanku Kulihat Anissa Datang Mengampiriku Ini Kesempatan Bagus Buatku Untuk Mengorek Keterangan Dari Geris Itu Kenapa Sikapnya Mendirik Berubah Saat Tadi Aku Menyinggung Soal Si Nenek Mencari Kui Bagar Kamu Serius Tadi Ketemu Sama Nenek Itu Mas Anissa Justru Balik Bertanya Saat Aku Meranyakan Soal Si Nenek Kenapa Kenapa Kamu Soal Tak Percaya Gitu Tanya Aku Bukan Tak Percaya Mas Tapi Anissa Nampak Sedikit Ragu Tapi Kenapa Pecarku Mas Lihat Pohon Besar Di Kejauhan Sarai Itu Anissa Menunjuk Ketengah Hutan Dimana Nampak Sebatang Pohon Yang Menjulang Tinggi Lebih Tinggi Dari Pohon Pohon Lain Yang Tumbuh Di Hutan Itu Seolah Pohon Itu Menjadi Induk Dari Semua Pohon Yang Tumbuh Di Hutan Itu Sedikit Banyak Aku Bisa Membayangkan Betapa Besarnya Pohon Itu Mengingat Dari Desa Ini Saja Pohon Itu Bisa Terlihat Dengan Sangat Jelas Pada Letaknya Nanjau Di Tengah Hutan Sana Kenapa Dengan Pohon Itu Tanya Kulaki Tak Mengerti Di Bawah Pohon Besar Itulah Dulu Jasad Sinan Penyari Kui Bakar Itu Ditemukan Oleh Warga Jawab Anissa Liri Jasad Berarti Iya Nenek Yakub Mas Sudah Mati Mas Bahkan Sudah Lama Sekali Beberapa Tahun Silam Saat Ditemukan Tinggal Menyesakan Tulang Pelulangnya Saja Yang Terbungkus Pakaian Yang Dikenakannya Dari Baganya Itulah Warga Masih Bisa Mengenali Kalau Itu Adalah Sisa-sisa Dari Jasasi Nenek Aku Terdiam Senak Mendengar Penguruan Gadis Itu Antara Percaya Dan Tidak Karena Jelas-jelas Aku Telah Pertemu Dan Nenek Itu Bukan Hanya Sekali Malah Dan Itu Mas Sudah Menjadi Semacam Legenda Disini Aku Bahkan Sama Sekali Gak Tahu Tentang Kisah Hidupnya Ayahku Yang Tahu Karena Itulah Ku Bilang Mustahil Kalau Kamu Bilang Tadi Telah Pertemu Dengannya Tapi Aku Benar-benar Melihatnya Nis Tidak Hanya Sekali Malah Dan Aku Juga Sempat Berbincang Dengannya Lagi Pula Kalau Nenek Itu Benar Sudah Mati Masa Iya Hantu Bisa Muncul Di Siang Polong Sangkaku Mas Bilang Tadi Tidak Hanya Sekali Pertemu Dengannya Itu Iya Dan Dia Selalu Muncul Di Saat Aku Hampir Celaka Seolah Dia Memang Muncul Untuk Menyelamatkanku Pertama Di Dekat Jurang Yang Dekat Sumber Aku Nyaris Terperosok Kedalam Jurang Itu Kalau Saja Nenek Itu Tidak Muncul Dan Memperingatkanku Lalu Tadi Pagi Saat Aku Pulang Dari Sumber Dan Tak Sengaja Nyasar Ke Hutan Bawa Sana Aku Juga Nyaris Terterumus Kedalam Jurang Kalau Nenek Itu Tidak Datang Mengingatkanku Ya Tadi Aku Juga Sempat Lihat Mas Di Hutan Bawa Sana Seperti Sedang Bicara Dengan Seorang Diri Gitu Jadi Anissa Melihatku Waktu Aku Tak Sengaja Nyasar Tadi Pagi Tapi Tunggu Bukankah Serta Kupulang Dari Sumber Tadi Pagi Anissa Juga Sedang Berada Sumber Bersama Perempuan Perempuan Desa Yang Lain Bagaimana Bisa Dia Lalu Suara Anissa Membuyarkan Lamunanku Ya Kutatap Wajah Kedis Itu Lekat Lekat Yang Tadi Itu Sampai Mas Belabalain Membuahkan Kayu Bakar Si Nenek Oh Aku Sedang Survei Hutan Sana Nenek Itu Kembali Muncul Saat Ada Orang Aneh Yang Berusaha Mengerjahiku Orang Aneh Aku Tak Tahu Pasti Mungkin Warga Yang Iseng Mengikutiku Diam-diam Dan mencoba Menakutiku Tapi Kata Si Nenek Itu Cuma Orang Gila Yang Memang Kadang Sengaja Dibuang Dan Ditelantarkan Di Hutan Sana Orang Gila Anissa Mengerjah Mengerjahkan Gainya Iya Begitu Kata Si Nenek Tadi Tak Ada Orang Gila Di Sini Mas Apalagi Di Hutan Sana Kalaupun Ada Itu Sudah Pasti Orang Gila Yang Sudah Mati Lagi Lagi Orang Sudah Mati Entah Sudah Berapa Kali Anissa Mengucapkan Kata Mati Seren Ini Tadi Maksudmu Kini Aku Menurutkan Dahiku Mas Ingat Teritahu Kemarin Tentang Warga Desa Yang Mati Di Dekat Jurang Sana Iya Kenapa Dengan Mereka Sebelumnya Mereka Memang Sempat Bertingkah Seperti Orang Gila Eh Iya Mereka Tertawa-tawa Sendiri Menangis Dan Orang Yang Hilang Ingatan Semakin Hari Semakin Parah Sebelum Akhirnya Nekat Melompat Dan Terjun Ke Dasar Jurang Sana Bunuh Diri Aku Bergeri Ngeri Mendengar Ucapan Anissa Itu Lebih Diri Sekedar Bunuh Diri Kurasa Kalau Melihat Tinggal Mereka Sebelumnya Yang Seperti Orang Hilang Ingatan Menurutku Mereka Nekat Terjun Ke Jurang Itu Sudah Diluar Kendali Akal Sehat Mereka Aku Sendiri Takkan Percaya Kalau Tak Melihatnya Dengan Mata Kepalaku Sendiri Lalu Yang Isang Mengerjai Kudutan Tadi Bisa Jadi Itu Semacam Arwah Kentayangan Atau Semacamnya Dari Orang Yang Sudah Mati Itu Mas Mereka Mereka Mati Tawa Cermas Dan Bukan Hal Yang Mustahil Kalau Akhirnya Dan Menjadi Penghuni Tetap Lutan Itu Tapi Ini Siang hari Loh Nis Masa Ia Hantu Muncul Di Siang Bolong Dan Aku Sangat Jelas Melihat Mereka Meski Hanya Sekelebatan Aku Juga Mendengar Suara Mereka Tertawa Dan Dan Terbangkan Anissa Motong Japanku Sekarang Coba Mas Pikir Orang Gila Mana Yang Bisa Melayang Di Udara Seperti Itu Di Tengah Hutan Belantara Pula Orang Wara Sekalipun Butuh Alat Untuk Bisa Terbang Atau Melayang Apa Mas Pikir Orang Kisah Bisa Menciptakan Alat Seperti Itu Dan Sekali Lagi Ingat Mas Ini Tengah Hutan Tak Ada Wanita Flying Fox Di Hutan Sana Ah Aku Mengajak Rambutku Yang Tak Katal Semua Yang Diucapan Oleh Anissa Itu Sepertinya Ada Beneran Juga Tapi Aku Juga Tak Bisa Mengesampingkan Apa Yang Telah Kudengar Dan Kulihat Dengan Panjang Inderaku Sendiri Jadi Mana Yang Harus Kupercaya Ah Aku Ingat Pesan Dari Nenek Pencari Kepakar Tadi Pagi Jangan Percaya Dengan Siapapun Disini Mungkin Pesanan Itu Bisa Sedikit Dijadikan Bahan Pertimbangan Anissa Anissa Maaf Aku Juga Menerus Duduk Kepadamu Tadi Kau Bilang Melihatku Saat Aku Nyasar Di Hutan Bawah Padahal Jelas Aku Tahu Kamu Sudah Sibuk Mencuci Di Sumber Dan Soal Orang Gila Yang Bisa Melayang Sehingga Aku Belum Pernah Menyinggung Nya Bagaimana Kau Bisa Tahu Anissa Suara Pahadi Yang Manggilku Untuk Bersiap Siap Mau Tak Mau Membuatku Harus Menyudahi Obrolanku Dengan Anissa Setelah Mengisit Perut Dan Menyiapkan Semua Perlengkapan Kami Pun Lantas Berangkat Melujuk Hutan Melanjutkan Tugas Berburu Di Malam Yang Kedua Ini Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah 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 Kisah